Rekor 14 laga tanpa kekalahan Persib Bandung harus terhenti di kandang sendiri. Maung Bandung takluk dengan skor 0-2, di Stadion Gbela Kota Bandung, Minggu 10 Desember, dua gol Persib ke diri dihasilkan oleh penalti Renan Silva dan sepakan bebas Anderson Dunas Cimento, 59, kekalahan ini pun membuat para bobotoh yang hadir di stadion, mencibir habis penampilan yang ditunjukkan pasukan Bojan Hodak. Bahkan, nyanyian bernada minor pun diserukan bobotoh, saat Mark Klopp dan kawan-kawan hendak meninggalkan lapangan menuju lorong ganti. Atas hasil ini, tim Macan Putih pun memperbaiki posisinya, dengan menempati peringkat ke-6 dengan raihan 33 poin, sedangkan Persib tertahan di peringkat ke-3, dengan 39 poin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!